Setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit, istri pahlawan nasional Igusti Ngurah Rai, desa Putukari, minggu pagi 10 Desember berpulang ke hadapan Ide Sangyang Widiwasa. Almarhum dikenal sebagai tokoh pejuang yang memiliki sikap disiplin dan pantang menyerah dalam membela kebenaran. Salah satu cucu almarhumah, Igusti Ngurah Agung Daniel Yuda mengatakan, almarhumah kamis pagi 7 Desember semat menolak makan hingga kekurangan cairan. Luarga akhirnya membawa almarhumah ke rumah sakit untuk diberikan perawatan dengan Igusti Ngurah Rai. Almarhumah diopnama dan berangsur-angsur membaik. Namun pada minggu pagi tepatnya pukul 5, almarhumah desa Putukari meninggal dunia yang diketahui sang anak saat mengecek kondisi ibunya. Hal itu hari kamis pagi, itu beliau mulai tidak mau makan, jadi mungkin karena sudah makin siang itu mulai kekurangan cairan. Jadi kurangan cairan, terus karena disini ada dokter, menantunya juga dokter, cucunya dokter. Pada saat kita coba masukin infus untuk mengindikkan cairannya, pada saat dimasukin nggak bisa karena mungkin sudah terlalu rapuh ya uratnya, jadi begitu dimasukin keluar darah-keluar darah. Akhirnya kita larikan ke rumah sakit, sampai di rumah sakit, ada penanganan, mulai bisa masuk cairan, mulai masuk infus. Sudah, beberapa jam kemudian masuk kamar, sudah mulai membaik, berangsur-angsur membaik, sampai kemudian hari besoknya juga makin bagus, hari kedua makin bagus, sampai terakhir itu jam 1 malam, semalam kemarin itu masih bagus. Jadi ayah saya, Pak Alet Yudho, itu terakhir jam 12 ke sana mungkin sudah, itu sudah bagus sekali gitu. Terus terakhir jam 5 pagi, subuh, kita dikabarkan bahwa beliau sudah jalan. Semasa hidupnya, almar rumah dikenal sebagai sosok yang disiplin dalam mendidik anak-anaknya. Bahkan ada satu kalimat yang ditanamkan dalam membela kebenaran, yakni jangan pantang mundur dalam membela kebenaran. Almar rumah meninggal pada usia 94 tahun dengan meninggalkan 7 anak. Saat ini jenazah almar rumah masih disemayamkan di jalan Nangka Selatan. Kami dari kecil memang selalu didoktrin sama beliau, jadi terakhir kondisi beliau 5 tahun terakhir sekali ini mungkin sedikit agak berkurang ingatan beliau semua, jadi justru memori-memori yang lama yang akan bangkit gitu. Tapi yang jelas kami dari kecil itu semua kami didoktrin hal yang sama, selalu bahwa satu kalimat yang sampai saat ini buat kami itu selalu ternyanyang, beliau itu adalah dojekan tikalah, sapeh pun sendadi. Itu yang artinya kami semua tidak boleh ngulur gitu. Itu pesan-pesan beliau yang selalu beliau ingatnya, sampai saat ini kami selalu ternyanyang. Saat ini keluarga besar almar rumah bermusyawaran untuk menentukan prosesi selanjutnya bagi sang ibu. Terima aja dan Gus Ngura Pali TV.